Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas ayo kita berlatih 2.3 nomor 1 dan 6 untuk kelas 7 semester 1 materinya himputan kosong dan semesta kalian yang suka membaca artikel kalian bisa menuju ke website untuk soal yang pertama tulislah semua anggota himpunan berikut untuk yang A himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan nah apa sih huruf konsonan? kalian kalau tau vokal dulu ya kita harus tau dulu vokal huruf vokal itu A, I, U, E, O nah konsonan itu adalah konsonan berarti selain huruf vokal ya tak apa aja b, c, d, f, dan seterusnya oke, mari kita bahas disini ya maka si b ini ya karena himpunan b maka kita tulis b sama dengan jangan lupa huruf-huruf awalnya karena ini huruf konsonan maka b, c, d, f, g, b, h, j, k, l, m, n, t, q, r, s, t, v, p, x, y, z nah ini adalah himpunan dari B ya atau semua anggota dari himpunan B oke, untuk yang B ya himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 nah himpunan asli bilangan kurang dari 10 adalah himpunan A nya ya himpunan A nya itu berarti kalau kurang dari 10 nah kita harus tahu dulu ya bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya nah kalau ada seterusnya ini artinya bilangan tak berhingga ya tak berhingga nya apa? positif ya tak berhingga positif setelah itu berarti kalau kurang dari 10 kurang dari 10 berarti 10 nya nantinya tidak ikut kalau kurang dari sama dengan 10 berarti kalau ini sampai 9 doang kalau ini sampai 10 ya kalau ada sama dengannya karena di soal tidak ada sama dengan ya kurang dari doang maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya seperti itu seperti itu eh, himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi dengan 3 oke kalau habis dibagi dengan 3 simpelnya seperti ini kalau 1 dikali 3 itu hasilnya 3 berarti 3 ya kurang dari 100 6 9 berapa lagi? 12 15 18 ya 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 50 berapa? kalau ditambah 3 ini kalau ditambah 3 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 84 84 87 90 93 96 9 10 9 karena kan kurang dari ya kurang dari nah kalau kurang dari berarti tandanya seperti ini ya kalau kurang dari kalau kurang dari sama dengan tandanya seperti ini selanjutnya yang D himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10 nah kalau himpunan C nya asli adalah himpunan bilangan lebih dari 10 berarti kita bisa buat ya C nya ini lebih dari 10 berarti 11 ya dimulai dari 11 12 karena kan kalau bilangan lebih dari berarti seperti ini ya tidak ada sama dengannya ya lebih dari sama dengan baru seperti ini kalau lebih dari sama dengan berarti seperti ini maka 13 14 ya 14 dan seterusnya nah ini adalah himpunan tak berhingga nih sebutnya ini himpunan tak berhingga dan yang ini adalah himpunan berhingga ya karena memiliki batas seperti itu disini nomor 2 ketukkan pernyataan yang benar ya pernyataan yang benar ya dari pernyataan berikut oke untuk yang A itu kita bisa buat ya A itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 ya yang kurang dari 1 nah kalau misalkan ada pertanyaan lebih bagaimana sih cat menuliskan notasi ilmiahnya kalau menuliskan notasi ilmiahnya gini ya X sedemikian hingga X kurang dari 1 dimana X merupakan elemen dari bilangan asli nah yang ini adalah notasi ilmiah ya ini notasi ilmiah ilmiah yang ini adalah pernyataan nah seperti itu kalau yang B ya yang B ini bisa kita buat ya kita mau nuliskan B aja gantian ya himpunan bilangan bulat ya bil itu bilangan ya bilangan bulat singkat bilangan bulat positif dan negatif diantara min 2 dan 2 ya seperti itu nah bagaimana kalau kita menuliskan notasi ilmiahnya kalau menuliskan notasi ilmiahnya seperti ini X dimana atau sebeda mekan hingga X ya 2 kurang dari X kurang dari 2 ya jadi merupakan X merupakan X anggota bilangan bulat positif dan negatif nah kenapa nul tidak termasuk ya karena si nul adalah bilangan bukan bilangan bulat positif dan negatif kalau nul ya ini catatan ya nul bukan bilangan bulat positif dan negatif nah seperti itu ya kita yang C ya sekarang yang C 1 2 9 6 3 4 10 9 64 81 90 kalau kalian ingat 1 kuadrat itu kan 1 ya 2 kuadrat itu 2 3 kuadrat itu 4 berarti C ini adalah simpunan kuadrat kuadrat bilangan asli ya bilangan asli seperti itu kalau kita bikin notasi ilmiahnya adalah X sedemikian hingga X kuadrat ya dimana X merupakan bilangan asli seperti itu ya ini adalah notasi ilmiahnya kita lanjut lagi oh maaf oh maaf ini D ya aduh salah ya ini D nanti kita akan bahas C ya kalian bisa men-stop videonya ini oke kita hapus ya untuk yang C ya untuk yang C untuk yang C ini kan ada ada 1 4 7 10 13 16 19 ya oke kalau misalkan kita lihat dari angkanya dari directnya ya 1 4 7 10 kalau dia misalkan ini kan bedanya 3 ya 3 ya nah kalau ke sini juga 3 ya kalau ke sini lagi 3 seperti itu ya jadi penjumlahan ya oke tetapi kalau kita buat seperti ini nanti berarti di sini 13 ya 13 nah makanya 3N ya kita buat 3N seperti itu kalau misalkan dia kita masukkan nih karena ini baris pertama ya ini baris ini pertama ini kedua ini ketiga ya kalau kita masukkan berarti kan 3 dikali 1 itu harusnya 3 ya terus bagaimana kok ada 1 ya kalau 1 ini berarti mungkin ini dimulai dari 0 nah berarti ada yang 3 dikali 0 itu kan hasilnya 0 ya kenapa bukan dia 1 dan kenapa ini 3 berarti berarti maka kita harus menambahkan plus 1 ya jadi 3N plus 1 seperti itu maka ya bisa kita buat impunan ya impunan bilangan asli bilangan disini disini ntar impunan bilangan asli ya impunan bilangan asli yang ini hapus ya yang selisih 3 dan kurang dari 41 ya kalau selisih 3 berarti berarti jadi yang bedanya ya kalau selisih itu selanjutnya yang D yang D kan udah ya yang D berarti yang E kita sekarang yang E nah ini adalah ada impunan kosong ya impunan kosong berarti kita bisa buat impunan bilangan cacah yang kurang dari 0 nah yang kurang dari 0 ya kalau yang kurang bilangan cacah itu dimulai dari 0 oke bilangan cacah itu dimulai dari 0 1 2 3 jadi kalau misalkan kurang dari 0 tidak ada ya makanya disebutnya impunan kosong seperti itu ya selanjutnya oke disini untuk nomor 3 nyatakan impunan berikut dengan cara mendaftarkan anggotanya dan dengan cara menyatakan si bat yang dimiliki anggotanya oke berarti kalau pertama-tama si A ini karena A sama dengan X sedemikian hingga min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 dimana X merupakan anggota bilangan bulat oke untuk yang A ya yang A karena kita mendaftar anggotanya berarti kita tulis ini ya mendaftar anggotanya ya anggotanya nah K ini adalah impunan bilangan bulat ya bilangan bulat lebih dari sama dengan ya lebih lebih dari sama dengan min 1 ya dan kurang dan kurang dari 9 seperti itu ya benar kan ya jadi kan pertama-tama kalau mau ngetik pernyataan itu pertama-tama lihat ini impunan bilangan bulat ya lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 9 seperti itu nah bagaimana jika dia menyatakan sifatnya nah disini kita akan memulainya dulu dari mendapatkan anggotanya dulu keseluruhan baru sifatnya atau kalian juga bisa milih sekarang kita tulis menyatakan sifatnya ya oke menyatakan sifat menyatakan sifat yang dimiliki dengan sifat yang dimiliki anggota oke nah kalau dia ada kurang dari sama dengan berarti min 1 nya sendiri termasuk x dan kalau kurang dari kurang dari sama dengan 9 berarti sampai dengan 8 oke berarti k nya sama dengan min 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu oke oke untuk yang B ya mendaftarkan anggotanya mendaftar ya mendaftar anggota mendaftar anggota berarti si L ini ya L ini kita lihat bahwa dia x kwadrat sama dengan 9 bagaimana cara mendaftarnya berarti impunan bilangan bulat ya impunan bilangan bulat jika dikwadratkan jika dikwadratkan dikwadratkan akan kalau sama dengan ya sama dengan ini berarti menghasilkan ya menghasilkan 9 seperti itu nah bagaimana untuk menyatakan anggotanya oke berarti L ini kalau dia min 3 kan kalau min 3 kwadrat itu 9 juga ya karena kan min 3 dikali dengan min 3 ya tambahkan 9 berarti kalau 3 kwadrat juga sama ya 3 dikali 3 akan menghasilkan 9 berarti anggotanya min 3 sama 3 anggotanya cuma ada 2 anggota ya seperti itu oke kita lanjut lagi sebelum kita lanjut kalian bisa men-stop videonya kita akan lanjut ke yang C ya kita hapus lebih dahulu nah untuk yang C berarti M sama dengan ya untuk mendaftar anggotanya ingat ya jadi tidak terus lagi mendaftar anggotanya tapi yang pertama ini adalah mendaftar anggotanya M ini adalah himpunan ya lihat himpunan bilangan bulat himpunan bilangan bulat lihat lagi ya himpunan bilangan bulat yang lebih ya yang lebih dari 0 karena ini ada koma berarti dan yang lebih dari min 1 ya seperti itu men-bilangan bulat yang lebih dari 0 yang lebih dari 0 dan kurang dari min 1 seperti itu ya nah bagaimana jika anggotanya oke untuk anggotanya berarti tidak ada kenapa tidak ada karena bilangan bulat ya bilangan bulat itu kan kalau ku lebih dari 0 berarti 1 ya 1 sedangkan kalau si Y ini yang min lebih dari min 1 itu ada berapa 0 ya tapi kan lihat lagi disini harus lebih dari 0 si Y nya juga berarti hanya himpunan kosong seperti itu kalau kita buat seperti ini kita buat garis bilangannya ya biar lebih paham ini 0 dimana si Y ini yang seharusnya lebih dari 0 ya dan Y ini juga yang seharusnya lebih dari min 1 kalau min 1 kan berarti seharusnya dia ke sebelah kanan nah disini ya tapi kan syaratnya dia lebih dari 0 seharusnya bukan dari antara seperti ini nah oke berarti yang D sekarang N sama dengan dimana Z sedemikian hingga Z kurang dari 0 Z kurang dari 11 Z lebih dari 0 Z kurang dari 11 ya oke berarti si N ya sama seperti nomor C ya impunan bilangan bulat genap ya impunan bilangan bulat genap bulat genap yang lebih dari 0 ya yang lebih dari 0 dan kurang dari ya nah ini lebih dari ya seharusnya lebih dari nih yang yang lebih dari maaf ini lebih dari ya lebih dari ya lebih dari min 1 ya nah dan ini kurang dari kurang dari 11 seperti itu ya kurang dari 11 nah oke nah untuk anggotanya gimana nah kalau untuk anggotanya pertama-tama kita buat dulu garis bilangannya kita buat garis bilangannya biar kalian paham ya nah ini adalah garis bilangannya ini 0 karena lebih dari 0 ya dan ini lebih dari 11 berarti di sini 1 2 sampai sini 2 ya ini 2 ini misalkan 11 lah gitu ya berarti kalau lebih dari 0 lebih dari 0 ya berarti ke kanan kalau kurang dari 11 berarti ke sebelah kiri nah berarti anggotanya adalah di antara yang ini ya di dalam ini nah di dalam ini ada berapa aja ada berarti 1 2 3 4 5 sampai 10 ya lihat tandanya juga ya kalau dia kurang dari tampak sama dengan maka 0 nya tidak ikut berarti ya bilangan bulat genap ingat lagi ya bilangan bulat genap kalau bilangan bulat genap berarti 2 ya 2 4 6 8 10 seperti itu sekarang untuk yang E yang E kita hapus terlebih dahulu semuanya untuk yang E ya 0 sama dengan impunan bilangan bulat asli bilangan bulat asli jika ya jika dikalikan 3 ya kalau seperti ini dikali ya jika dikalikan 3 dan hasilnya ditambah 2 ya karena kan dikali 3 hasilnya nanti ditambah 7 ya dan hasilnya ditambah 7 sama maka sama dengan maka sama dengan 10 ya seperti itu maka sama dengan 10 nah bagaimana anggotanya anggotanya oke pertama-tama kita coba ya misalkan 3 dikali dengan 0 karena ini bilangan bulat asli berarti bukan 0 tapi 1 ya kalau bilangan asli itu dari 1 3 dikali 1 3 ya 3 dikali 1 3 ditambah 7 berarti 1 oke kalau 2 bagaimana ya 3 dikali 2 ditambah 7 berarti kan 6 ditambah 7 ternyata bukan hasilnya 10 ya berarti salah berarti hanya anggotanya itu adalah 1 ya seperti itu oke selanjutnya 4 nyatakan impunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk impunan untuk yang A impunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil kurang dari 100 yang ganjil tapi ingat ya kuadrat ya berarti X kuadrat kurang dari 100 kalau 1 1 ya kalau ini ya 1 kuadrat itu 1 kalau 2 kuadrat itu 4 kalau 3 kuadrat itu berapa 3 kuadrat itu 9 ya tapi lihat lagi kita ambil yang ganjil aja ya yang ganjil nanti kita terus tulis ya 4 kuadrat itu 16 5 kuadrat itu 25 ya 25 6 kuadrat itu 36 7 kuadrat 49 8 kuadrat itu 64 9 kuadrat itu 81 kalau 10 kuadrat itu 100 nah kita ambil yang ganjil ya yang ganjil yang ganjil apa aja berarti kan 1 9 ya 25 49 49 49 51 ya tapi yang diambil adalah A yang mau dikuadratkan berarti A ini ya apa aja 1 3 3 9 9 9 berapa lagi 25 ya 25 yang ganjil 49 ya 49 sama 81 ya sama 81 seperti itu berarti berarti kalau yang B oke impunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 10 ya berarti kalau kurang dari 10 kan ini adalah bilangan kuadratnya ya bilangan kuadratnya kalau yang ini ya untuk yang B bilangan ganjil yang kuadratnya berarti kalau bilangan ganjil kita ambil berarti 1 kalau 9 ini kan 3 ya 3 ya 3 kalau 25 itu 5 kalau 49 7 kalau 81 itu 9 seperti itu diambilnya caranya untuk yang C himpunan bilangan prima yang genap nah bilangan prima bilangan prima itu kan 1 2 3 ya 5 7 9 nah dari sini juga sudah kelihatan kok kalau bilangan prima itu hanya 1 yang genapnya ya itu 2 dan ini sebenarnya seterusnya ya masih banyak lagi berarti si C ini anggotanya adalah 2 ya karena kan yang bilangan genap cuma si 2 ini untuk yang D himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet nah kalau alfabet berarti B C D E F enggak ya E itu vokal F G H J K L M N P Q R S T P W X Y Z nah seperti ini ya ini adalah huruf konsonan seperti itu sekarang untuk yang E himpunan bilangan asli yang kurang dari 0 kalau bilangan asli ya ingat ya bilangan asli itu dimulai dari 1 ini bilangan asli ini ini bilangan asli bilangan asli berarti kalau kurang dari 0 maka dia tidak mempunyai anggot atau himpunan kosong ya seperti itu selanjutnya nomor 5 apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan himpunan bilangan prima genap ya himpunan bilangan prima genap dia kalau himpunan bilangan prima genap ada cuma satu anggota yaitu 2 ya maka bukan himpunan kosong ya bukan himpunan kosong karena ada anggotanya yaitu 2 ya seperti itu yang B himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7 nah himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7 kan kalau 7 itu 7 7 14 himpunan bilangan genap yang habis 7 14 kalau 7 kan itu 1 dikali 7 ya ganjil ya 2 dikalikan dengan 7 nah dari sini juga kita bisa lihat ya bahwa bukan himpunan himpunan kosong ya lihat yang ini ya karena kan ini genap sama genap ya 14 itu genap 2 itu juga genap nah maka bukan himpunan kosong karena ada anggotanya anggotanya salah satunya salah satunya 14 ya salah satunya 14 habis dibagi habis dibagi 7 yaitu 2 nah seperti itu ya untuk yang C himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K kalau bulan kan Januari Februari Maret April Mei Juni ya kita cuai ya Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember tidak ada yang diawali dengan huruf K ya maka dia himpunan kosong himpunan kosong karena karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K ya diawali dengan huruf K seperti itu dengan huruf K untuk yang D A ya himpunan A itu X sedemikian hingga X dikurang 4 sama dengan min 8 dimana X merupakan bilangan asli ya apakah himpunan kosong kalau kita coba ya kita coba di sebelah sini jika karena bilangan asli berarti kita coba dari 1 ya 1 dikurang 4 apakah sama min 8 ya ini tanda tanya ya sama dengan karena kan masih belum diketahui 1 dikurang 4 itu hasilnya min 3 ya bukan min 8 ya kalau dia 2 nanti juga kalian bisa mengeceknya ya 2 dikurang 4 itu hasilnya min 2 ternyata bukan ya kalau misalkan dia 16 16 dikurang 4 itu hasilnya 12 ya 12 bukan min 8 maka dia himpunan kosong ya himpunan kosong nah karena apa oke karena tidak ada bilangan asli ya tidak ada bilangan asli karena tidak ada bilangan asli ya yang yang memenuhi ya yang memenuhi yang memenuhi kecuali kecuali bilangan bilangan bulat negatif ya ingat ya bilangan bulat negatif bukan bilangan asli kalau bilangan asli itu dimulai dari 1 seperti itu bulangan negatif 4 nah sekarang untuk yang E ya yang E ini misalkan 6 kurang dari K kurang dari 12 bilangan cacah kelipatan 7 nah bilangan cacah kelipatan 7 berarti ada anggotanya ya ada eh bukan himpunan kosong bukan himpunan kosong ya karena bilangan cacah itu dimulai dari 0 berarti 1 7 ya berarti ada bukan himpunan kosong karena ada 1 anggota ya ada anggota ya karena ada anggota yaitu 7 seperti itu ya kalau 7 kelipatan 7 itu adalah 1 ya oke untuk nomor 6 tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut untuk yang A kita lihat ya ada sepeda motor mobil sama truk kalau kalian lihat yang A ini adalah kendaraan ini kendaraan oke jeruk apel mangga durian itu adalah buah buahan ya buah buahan buah buahan 2 4 6 8 nah ini adalah bilangan genap tapi bilangan genap apa yang lebih spesifik yang lebih dari 0 kita buat dulu ya bilangan genap lebih dari 0 lebih ya lebih lebih dari 0 kurang dari 10 dan kurang dari 10 ya seperti itu selanjutnya si D ini adalah min 4 min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 4 nah ini adalah kalau 0 itu termasuk bilangan bulat genap ya berarti bilangan bilangan bulat genap ya bulat genap bilangan bulat genap yang lebih dari 6 oh maaf oh maaf ini himpunan semesta ya himpunan semesta berarti bilangan bulat genap ya bilangan bulat genap saja ini bilangan bulat genap dan berarti yang sisa ini himpunan bilangan genap lebih dari 0 saja kenapa oke ini adalah mencari himpunan semesta berarti kalau kita buat seperti diagram fan seperti ini diagram fan adalah semestanya misal si A ini ada 2 yang kita ambil yang contoh yang salah yang tadi ada 2 4 6 8 sisanya apa bilangan semestanya mungkin saja disini nanti ada 10 ada 12 ada 14 ada 16 dan seterusnya makanya disebutnya semestanya ini ya himpunan semestanya itu adalah bilangan genap lebih dari 0 ya bilangan bulat lebih dari 0 nah berarti kalau yang D bagaimana yang D itu sama seperti tadi ya kita buat si D ada min 4 min 3 min 2 sampai seterusnya sampai 4 berarti nantinya mungkin saja disini ada min 6 ada 6 ada min 8 ada 8 seperti itu sebelum mengakhir pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati